Intro Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya Dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen Dan share sebanyak-banyaknya Ke teman kalian ya Jodoh Sang Dokter Tampan Episode 18 Rumah minimalis Malis itu tampak mendamaikan Disanalah Zelin tinggal Bersama kedua orang tuanya Dan kakaknya yang menjadi Seorang pengusaha Setelah mengajar Mengaji di masjid Zelin langsung melangkahkan kakinya Untuk pulang Dari kejauhan Zelin melihat Kedua orang tuanya yang sedang Berada di dalam rumah Menikmati senja sambil Meneguk teh hangat yang ditemani Sepiring ketela goreng Zelin tersenyum dan mempercepat Langkahnya Assalamualaikum Sapa ringan Zelin Waalaikumsalam Jawab kedua orang tuanya Eh sudah datang Bagaimana ngajinya sore ini Tanya Bu Maya Tanya Bu Maya Ibu Zelin Alhamdulillah Lancar seperti biasa Bu Malahan saya dibantu Ujar Zelin Dibantu siapa Tanya Pak Heru Ayah dari Zelin Dibantu Ziva Itu loh Anaknya Pak Kiai Sutomo Jawab Zelin Sembari mencomot ketela goreng Di piring Lalu langsung Mas Arkana Belum datang ya Bu Susul Zelin Belum mungkin Mas Mu itu Lagi sibuk Mengurus kantor Ujar Ibu Zelin Kalau begitu Aku mau makan duluan ya Bu Ujar Zelin Beranjak Masuk ke rumah Di meja Sudah Ada masakan Kesukaanmu Ujar Ibu Maya Sedikit berteriak Sinar senja Semakin mempesona Dan hari itu Bu Maya Beranjak ke taman depan Sekedar Menyiram Tanaman hias Di depan rumah Sekali Mencabuti Rumput liar Yang mengganggu Tanaman Dan pemandangan Sementara itu Pak Heru Mengambil koran Di meja Sampingnya Lalu Membaca dengan seksama Mencari Berita terkini Pak Kapan Anakmu si Arkana itu Mau punya istri Umurnya Sudah mau kepala tiga loh Ujar Ibu Maya Menengok Ke arah Pak Heru Gak tahu Bu Jawab Pak Heru Tampak tidak peduli Kurang apa Coba Arkana itu Sudah Mapan Dewasa Alim lagi Kok gak Ada satupun Wanita Yang mau mendekat Apakah dia jelek Ibu rasa Dia tidak jelek Jelek Amat Ujar Bu Maya Mengerutkan Kening Kalau sudah Waktunya Pasti Arkana Akan mendapat Istri yang soleha Seperti ibu ini Loh Ujar Pak Heru Sedikit Gombal Ah Bapak ini Bisa aja Ujar Bu Maya Kembali fokus Menyiram Tanaman Hiasnya Tak lama Kemudian Sedan Berwarna Silver Memasuki Pelataran Rumah Pak Heru Dari pintu sedan itu Keluar Seorang laki-laki Dengan kaca mata Yang menggantung Di hidungnya Yang mancung Laki-laki itu Langsung mencium Tangan Bu Maya Itu adalah Arkana Kakak Dari Zelin Kok Tumben Pulangnya Agak sore Sibuk Tanya Ibu Zelin Iya Bu Tadi Arkana Harus Mengurus Beberapa Berkas Dulu Jawab Arkana Mencium Tangan Kedua orang tuanya Ibumu ini Dari tadi Khawatir Ujar Pak Heru Tenang aja Bu Arkana Tidak lupa Jalan pulang Ke rumah Kok Nada Arkana Sedikit Bercanda Lalu Ia Masuk Kedalam Rumah Arkana Duduk Di ruang Tamu Untuk Meregangkan Otot-ototnya Didapati Zelin Sedang duduk Sambil makan Udang goreng Kesukaannya Gimana Ngajinya Dek Tanya Arkana Sambil melepas Sepatunya Alhamdulillah Mas Lancar Seperti biasa Malahan Ada yang Bantu Zelin Tadi Ujar Zelin Siapa Sepertinya Yang bisa Mengaji Cuma kamu Deh Di desa Ini Ujar Arkana Namanya Ziva Mas Anak angkat Pak Kiai Sutomo Itu loh Ujar Zelin Gimana Orangnya Tanya Arkana Orangnya Cantik Loh Mas Kapan-kapan Aku ajak Main Kesini Ya Dijamin deh Kalau mas Lihat Langsung Klepek-klepek Ujar Zelin Mengecilkan Suaranya Ya deh Sebentar ya Mas mau Mandi dulu Ujar Arkana Arkana Beranjak Kebelakang Dan Zelin Melanjutkan Makannya Sementara Itu Di berada Rumah Pak Heru Dan Bu Maya Sedang Berbincang Bincang Alhamdulillah Ya Bu Semenjak Ide Dari Pak Kiai Sutomo Yang Dijalankannya Masjid Yang Dulunya Sepi Sekarang Menjadi Rame Ujar Pak Heru Ya Pak Alhamdulillah Pemikiran Pak Kiai Berhasil Menjadikan Pemuda Dan Pemudi Tidak Berotak Udang Ujar Bu Maya Tidak Percuma Kita Mewakafkan Tanah Untuk Membangun Masjid Dan Menyatukan Desa Kita Ya Bu Semoga Desa Makarsari Dan Nagasari Damai Dan Tidak Ada Apa Apa Amin Ujar Pak Heru Di Tempat Lain Di Kediaman Keluarga Pak Kiai Sutomo Di Dapur Ziva Dan Bu Nyai Sedang Mempersiapkan Makan Malam Di Dapur Yang Tampak Modern Itu Begitu Nyaman Dipakai Walau Masak Banyak Dan Memakan Tempat Dapur Itu Masih Tampak Begitu Cantik Ziva Tolong Ambilkan Buncis Di Kulkas Terus Kamu Potong Potong Kecil Kecil Ya Perintah Bu Nyai Sambil Memotong Wortel Ya Umi Ujar Ziva Langsung Beranjak Dari Tempatnya Hari Ini Umi Mau Masak Masakan Kesukaan Abah Ujar Bu Nyai Memangnya Makanan Kesukaan Abah Itu Apa Mie Tanya Ziva Makanan Kesukaan Abah Itu Oseng Buncis Sedikit Pedas Ujar Bu Nyai Wah Pasti Enak Kan Masakan Ummi Kufadilah Ujar Ziva Kamu Ini Bisa Aja Orang Masak Itu Kalau Hatinya Sedang Senang Masakannya Juga Enak Tapi Kalau Sedang Susah Masakan Semewah Apapun Tetap Aja Tidak Enak Ujar Bu Nyai Ziva Pun Mengambil Pisau Lalu Memotong Buncis Di Dekatnya Ditelitinya Setiap Potongan Ia Ingin Menyajikan Hidangan Spesial Untuk Abahnya Kok Abah Belum Pulang Pulang Ya Mi Tanya Ziva Sambil Memotong Buncis Biasanya Abah Itu Pulangnya Sesudah Mangrip Tapi Hari Ini Ada Rapat Antar Desa Jadi Pulangnya Abis Isya Ujar Bu Nyai Fadilah Yang Masih Fokus Dengan Wortel Yang Oya Mi Umi Mau Tanya Kepadamu Boleh Enggak Tanya Bu Nyai Boleh Umi Memangnya Tentang Apa Tanya Ziva Begini Begini Kamu Kan Udah Besar Apakah Kamu Tidak Ingin Segera Mencari Dambaan Hati Tanya Bu Nyai Ziva Seperti Tersengat Listrik Mendengar Pertanyaan Itu Hatinya Berdesir Kencang Ia Tidak Menduga Umi Akan Menanyakan Hal Seperti Itu Kepadanya Ia Teringat Pada Orang Tua Angkat Dan Jalan Suami Yang Ternyata Tipuan Belakah Selama Ini Ia Tidak Pernah Merasakan Cinta Dari Seorang Pria Kalau Sudah Begitu Ia Mau Nikah Dengan Siapa Kenal Dekat Dengan Laki-laki Sebaya Saja Sangat Jarang Gak Tau Umi Ujar Ziva Cemberut Kok Gak Tau Apakah Kamu Sudah Memiliki Calon Tanya Bu Nyai Tidak Umi Dari Dulu Ziva Tidak Mengenal Cinta Dari Seorang Kekasih Yang Ziva Kenal Cinta Orang Tua Kepada Anak Anak Ziva Begini Apakah Hatimu Berkenan Apabila Aba Dan Umi Mencarikan Kamu Seorang Suami Yang Layak Untukmu Ujar Bunyai Fadila Seketika Ziva Berhenti Memotong Asal Baik Untuk Aba Dan Umi Ziva Ikut Aja Mi Kan Ridho Allah Juga Ridho Orang Tua Ujar Ziva Tersenyum Ringan Bu Nyai Juga Lega Mendengar Jawaban Ziva Bersambung 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 Bersambung